Intro Cerita Rakyat Kalimantan Tengah Rahasia Kakek Berumur Panjang Dahulu kala ada seorang bernama Sangi Dia adalah seorang pemburu yang tangguh Sangi pandai menyumpit buruan Sumpitnya selalu mengenai sasaran Setiap kali berburu ia selalu berhasil membawa pulang daging babi hutan dan daging rusak Sangi bertempat tinggal di daerah aliran sungai Mahoroi atas sungai Kahayan Pada suatu hari Sangi berburu Dari pagi hingga petang ia tidak berhasil menemukan seekor binatang buruan pun Keadaan ini membuatnya amat kesal Karena hari telah mulai sore Ia pun pulanglah dengan tangan kosong Di dalam perjalanan pulang ia melihat bahwa air di tepi sungai sangat keruh Ini pertanda bahwa seekor babi hutan baru saja minum air di sana Dugaannya itu diperkuat lagi dengan adanya bekas jejak kaki babi hutan Dengan penuh harapan Sangi terus mengikuti jejak binatang itu Benar saja Tidak berapa jauh dari sana ia menemukan babi hutan yang dicarinya itu Tetapi dalam keadaan yang amat mengerikan Sebagian dari tubuh babi hutan itu telah berada di dalam mulut seekor ular raksasa Kelihatannya tidak mungkin ia akan hidup kembali Pemandangan mengerikan ini sangat menakutkan Sangi Ia tidak dapat lari sehingga tidak ada cara lain Kecuali bersembunyi di dalam semak-semak Beberapa waktu telah berlalu Ular raksasa itu tidak dapat juga menelan mangsanya Dicoba dan dicobanya berkali-kali namun selalu gagal Akhirnya sang ular menghentikan usahanya Dengan murkanya dipalikkanlah kepalanya ke arah tempat Sangi bersembunyi Secara gaib ia berganti rupa menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya Ia menghampiri Sangi dan memegang lungannya Pemuda itu menggertak dan memerintahkan kepada Sangi Telan babi hutan itu bulat-bulat Karena engkau telah mengintip Sang ular raksasa itu sedang menelan babi hutan Saya tapi saya tidak bisa Ayo cepat lakukan Dengan penuh rasa ketakutan Sangi melaksanakan perintah itu Ajaib sekali ternyata Sangi mampu melakukan perintah pemuda itu dengan mudah sekali Seolah-olah ia sendiri benar-benar seekor ular Pemuda asal ular itu berkata bahwa karena Sangi telah berani mengintainya Sejak saat itu pula Sangi berubah menjadi seekor ular jadi-jadian Untuk sementara engkau tidak usah risau Kata pemuda asal ular itu kepada Sangi Selama engkau dapat merahasiakan kejadian ini Engkau akan tetap dapat mempertahankan bentuk manusiamu Pemuda asal ular itu lalu menghibur Sangi Dengan mengatakan bahwa nasib yang menimpa Sangi sebenarnya tidaklah terlalu jelek Sebab sejak kejadian itu Ia bukan lagi merupakan makhluk yang dapat mati Sehingga ia dapat mempertahankan kemudaannya untuk selama-lamanya Demikianlah Sangi terus berusaha agar rahasianya ini tidak diketahui orang Termasuk anggota kerabatnya sendiri dan anak cucunya Dengan cara ini ia berhasil mencapai umur 150 tahun Akan tetapi keadaan yang luar biasa ini menimbulkan rasa aneh pada keturunannya Mereka ingin mengetahui rahasia kakeknya yang dapat berusia panjang dan tetap mempertahankan kemudaannya Oleh karena itu semenjak itu mereka pun mulai menghujani kakek mereka dengan berbagai pertanyaan Akhirnya mereka terus menerus didesak Sangi pun terpaksa membuka rahasianya Ia melanggar larangan berat itu Sebagai akibatnya sedikit demi sedikit tubuhnya berganti rupa menjadi seekor ular raksasa Pergantian ini dimulai dari kakinya Sadar akan keadaan ini Sangi menyalahkan keturunannya sebagai penyebab nasib buruk yang sedang menimpanya Dalam keadaan geram ia pun mengutuki keturunannya yang dalam waktu singkat akan mati seluruhnya Dalam suatu petikaian diantara sesamanya Sebelum Sangi menceburkan dirinya ke dalam sungai Kahayan Bagian hulu untuk menjadi penjaganya Ia masih sempat mengambil harta pusakanya yang disimpan ke dalam satu guci Cina besar Harta pusaka yang berupa kepingan-kepingan emas itu Lalu disebarkannya ke dalam air sungai Sambil melakukan ini ia pun mengucapkan kutukan yang bermunyi Siapa saja yang berani mendulang emas di daerah aliran sungai ini Akan mati tak lama setelah itu sehingga hasil emas tulangannya akan dipergunakan untuk mengubah carakan kematiannya Cerita ini dapat digolongkan sebagai legenda Karena penduduk Kalimantan Tengah dari suku bangsa Ngaju dan Ot Danum Percaya bahwa kisah ini benar-benar pernah terjadi Kepercayaan mereka itu diperkuat karena di daerah mereka ada sungai Kayangan yang bernama Sungai Sangi Menurut beberapa orang yang sering berlayar dengan biduk atau perahu bermotor Mereka pernah melihat seekor ular raksasa dan kepalanya saja berukuran sebesar drum minyak tanah Ular raksasa itu mereka lihat berangin-angin di atas bungkah-bungkah batu sungai pada bulan purnama di musim kering Selain itu sampai kini orang-orang di sana tidak berani mendulang emas yang katanya sebesar biji labu kuning dan banyak terdapat di sana Kesimpulan dari cerita ini adalah kita jangan terlalu ingin mengetahui rahasia orang Apalagi sampai mendesak agar ia membukanya Hal tersebut dapat merugikan orang itu dan mungkin juga akan merugikan kita sendiri Demikianlah cerita dari Bunda Maya Ratu Dongeng Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa lagi Selamat menikmati